Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Dan penasaran model Veronika Sani Untuk menguji nyalinya Bersama tim Jalan Malam Bangunan yang telah kosong sejak 8 tahun lamanya ini Akan ditelusuri Sebelum sang pemilik kontrakan meninggal dunia 5 tahun silam Bangunan dalam proses renovasi Namun renovasi terhenti Karena kabarnya tidak ada pekerja bangunan Yang berani tinggal Lantaran kerap diganggu makhluk astral Ya sebelum tadi aku dibuka mata batinnya sih Mungkin serem aja kali ya Serem Ngeliatnya sih Pantes Kalau misalkan bangunan ini Sampai gak kebangun-bangun Sampai 8 tahun Karena Energinya benar-benar kuat sih Dari tempat situ memang Sudah terasa Energinya itu Gelombang yang ada di tempat ini Menghantarkan energi yang panas Dan kita juga terasa Seperti gerah ya Iya gerah banget Karena unsur sini Dominan unsur hati Yang lebih Angkara ya Disini seperti ada tablakan energi Tepat di Tepat saya berdiri disini Ada tablakan energi Yang Arah dari barat Timur selatan Dan Darah Tak hanya menelusuri Lorong demi lorong rumah Model Veronika Sani Bahkan memberanikan diri Untuk membuka mata batinnya Agar bisa maksimal Merasakan energi yang ada Tak berapa lama Vero histeris Tak terkendali Dan nyaris Insan Vero belum sadar Tiba-tiba peserta lain Juga ikut berperilaku Anak Situasi baru terkendali Setelah Hario Talijiwo Menutup mata batin Vero Dan anggota lainnya Aku coba ikutin kata-katanya Aku coba ikutin kata-katanya Cuman yang di dalam tuh Kayak masih berontak 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 Sambil aku Coba Aku pikir ikutin Ikutin kata-katanya Biar aku bisa melek Biar aku bisa sadar Dan sampai akhirnya Ya udah Tadi Terselamatkan Untuk Alhamdulillah Sama halnya seperti manusia Makhluk astral bisa hidup berdampingan Jika tidak merasa terusik Keberadaannya menjadi peringatan pada kita Untuk lebih mendekatkan diri pada sang kuasa Sianama Hanggoro Mukti Bekasih Jawa Terima kasih telah menonton